Setelah lebih dari setahun melakukan pembatasan perjalanan, Thailand akan membuka kembali pengunjung dalam 120 hari mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah menimbang berbagai risiko dan bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi negeri gajah putih itu yang tengah lesu. Thailand akan kembali membuka kunjungan wisatawan dalam 120 hari ke depan setelah lebih dari setahun membatasi perjalanan akibat virus corona. Mereka berencana menerima kunjungan pelancong asing maupun lokal tanpa persyaratan karantina asalkan telah divaksin penuh. Thailand telah mengamankan 105,5 juta dosis vaksin virus corona untuk tahun ini, lebih tinggi daripada target semula. Dalam pidato yang disiarkan, jaringan televisi Prayut menyatakan negerinya akan mencari lebih banyak pasokan di tahun depan. Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mengatakan bahwa negara itu berencana untuk memberikan rata-rata 10 juta suntikan vaksin virus corona setiap bulan mulai Juli dan seterusnya. Program vaksinasi itu tidak lepas dari agenda Bangkok untuk membuka kembali pintunya bagi pelancong yang divaksinasi penuh, lokal dan asing tanpa persyaratan karantina. Persyaratan masuk yang ketat dan tindakan karantina membantu mengendalikan wabah virus corona di Thailand hingga beberapa bulan terakhir. Tetapi pembatasan membuat jumlah kedatangan turun menjadi sebagian kecil dari hampir 40 juta pengunjung pada 2019. Sementara itu, ekonomi Thailand sangat bergantung pada sektor pariwisata. Thailand kehilangan sekitar 50 miliar dolar dalam pendapatan pariwisata tahun lalu, anjlok 82 persen. Perdana Menteri Prayut Chan Ocha mendesak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi secepat mungkin dan mengatakan target pembukaan kembali hanya dapat dipenuhi jika vaksin dikirimkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terima kasih telah menonton!